Intro Ada seorang lain yang bernama Ananias Ia beserta istrinya Safira menjual sepidang tang Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul Tapi Petrus berkata Ananias Mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaan Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu Engkau bukan mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Ketika mendengar perkataan itu Kurebahlah Ananias Dan putuslah nyawanya Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka mengapani mayat itu Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya Kira-kira tiga jam kemudian Masuklah istri Ananias Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi Kata Petrus kepadanya Katakanlah kepada aku Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual Jawab perempuan itu Betul sekian Kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan Lihatlah Orang-orang yang baru mengubur suamimu Berdiri di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar Lalu rebahlah perempuan itu Seketika itu juga di depan kaki Petrus Dan putuslah nyawa Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar Dan menguburnya di samping suaminya Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat Dan semua orang yang mendengar hal itu Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda Dan mujizat diantara orang banyak Semua orang percaya selalu berkumpul Di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat Orang-orang lain tidak ada yang berani Menggabungkan diri kepada mereka Namun mereka sangat dihormati orang banyak Dan makin lama Makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Baik laki-laki maupun perempuan Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar Ke jalan raya Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam Supaya apabila Petrus lewat Setidak-tidak Bayangannya mengenai salah seorang dari mereka Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem Datang berduyun-duyun Serta membawa orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang diganggu Dan mereka semua disembuhkan Akhirnya mulailah Imam besar dan pengikut-pengikutnya Yaitu orang-orang dari mazhab saduki Bertindak Bertindak Sebab mereka sangat iri hati Mereka menangkap rasul-rasul itu Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota Tetapi waktu malam Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu Dan membawa mereka keluar Katanya Pergilah Berdirilah di baik Allah Dan beritakanlah seluruh firman hidup ini Kepada orang banyak Mereka mentaati pesan itu Dan Menjelang pagi Masuklah mereka ke dalam baik Allah Lalu mulai mengajar di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya Menyuruh mahkamah agama berkumpul Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara Mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di sini Lalu mereka kembali dan memberitakan Katanya Katanya Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu Tetapi setelah kami membukanya Tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya Ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala Mereka mendengar laporan itu Mereka cemas dan bertanya Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar Lihat Lihat Orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam menjara Ada di dalam baik Allah Dan mereka mengajar orang banyak Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik Allah Lalu mengambil kedua rasul itu Tetapi tidak dengan kekerasan Karena mereka takut Kalau orang banyak melempari mereka Mereka membawa keduanya Dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Imam besar mulai menanyai mereka Katanya Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus Yang kamu gantungkan pada kayu salib Dan kamu bunuh Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri Dengan tangan kanannya Menjadi pemimpin dan juru selamat Supaya Israel dapat bertobat Dan menerima pengampunan dosa Dan kami Adalah saksi Dari segala sesuatu itu Kami dan roh kudus Yang dikaruniakan Allah Kepada semua orang Yang mentah di dia Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu Tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu Yang bernama Gamaliel Seorang alitaurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak Bangkit dan meminta Supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar Sesudah itu ia berkata kepada Sidang Hai orang-orang Israel Pertimbangkanlah baik-baik Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini Sebab dahulu telah muncul si Teudas Yang mengaku dirinya seorang istimewa Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut Tetapi ia dibunuh Dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap Sesudah dia Pada waktu pendaftaran penduduk Muncullah si Judas Seorang Galilea Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya Tetapi ia juga tewas Dan cerai berailah seluruh pengikutnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini Biarkanlah mereka Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia Tentu akan lenyap Tetapi kalau berasal dari Allah Kamu tidak akan dapat menenyapkan orang-orang ini Mungkin ternyata juga nanti Bahwa kamu melawan Allah Nasihat itu diterima Mereka memanggil rasul-rasul itu Lalu menyesah mereka Dan melarang mereka Mengajar dalam nama Yesus Sesudah itu mereka dilepaskan Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makam agama dengan gembira Karena mereka telah dianggap Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Dan setiap hari Mereka melanjutkan pengajaran mereka di Baikab Dan di rumah-rumah orang Dan memberitakan Injil Tentang Yesus yang adalah Mesias Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton